Anjing Japanese Chin berkembang biak di Asia dimana ia telah menjadi pendamping selama lebih dari seribu tahun teman-teman Nah, dia adalah anjing paling populer dari istana kekasianan di Jepang Jenis ini elegan dan mungil, memiliki sifat menyenangkan Anjing kecil ini sudah dikembang biakan dari Asia lalu menjadi populer sampai ke luar Asia karena tingkah dan sifat dan fisiknya yang sangat lucu elegan, kecil, dan mungil teman-teman Nah, juga secara umum, Japanese Chin adalah anjing yang bergaul dengan semua orang Dia bersahabat dengan anjing dan kucing lain merupakan teman yang menyenangkan untuk anak-anak dan orang dewasa Japanese Chin mencintai dan mengabdi pada keluarga mereka Bukan hal yang aneh jika mereka sedikit menyendiri dengan orang asing sampai mereka mengenalnya Japanese Chin adalah jenis yang sangat bersih dan tidak memerlukan pelakuan khusus pada bulunya Mandi cukup sebulan sekali Penyisiran sehari-hari dengan sisir pinbras akan membantu menjaga agar rambut tidak khusus Dan lovers Indonesia, kembali bersama Bobi San Youtuber paling keren, Son Nusantara untuk channel Youtube Dunia Anjing Kita ditemani oleh pemegang kamera setia Mudah-mudahan Nusantara Tebak, ini anjing apa? Chin Japanese Chin Chin Kembali bersama Jaiseline Cofita Kalau kayak gini, gue berani masuk kok Ayan tidak apa-apa Hahaha Begini, dengan begitu Eh, itu galak Eh, no Itu anak kamu Iya, minta lah Sayang lah Sayang lah Sayang nah Sayang lah Hai, hai, hai Hai Hai, hai Hai, Hai Hai Prize Chin, Utec, Chin, Utc Japanese Chin Itu siapa itu Bentar, bentar bapaknya Bapaknya? Oh nggak ini, Altis, Altis Salah satu yang bapaknya Ini so lovely Cakep mana Put? Cakep saya lah Gak mungkin lah Biar netizen yang menjawab Jess, come here Ayo kita masuk sini Jess Ini umur berapa ini? 7 minggu 7 minggu Udah vaksin Japanese Chin Anjing asal dari? Jepang Jelas Bukan Hongkong? Bukan, kalau ini asli dari Jepangnya memang Jadi Japanese Chin Iya, jadi kalau misalnya di Kalau di Cina itu Biasanya kan ada yang Maksudnya dipiara sama Ratu itu kan Peking ya Kalau ini Yang memang dipiara sama Ratunya Jepang? Ratunya Jepang lah gitu loh ya Oh ini anjing kesayangan Ratu Jepang? Ini Japanese Chin Kalau Cavalier King Charles Peniel Anjing kesayangan Raja Kak Inggris Raja Inggris Ya Kalau Pembrokewan Sekolgi Anjing kesayangan Ratu Inggris Inggris, iya Kalau Japanese Chin Anjing kesayangan Ratu Jepang Jepang Kalau Bobisan kesayangan siapa? Dapetkan produk Pure Look secara lengkap Di Pet Station BSD City Ini keunikan anjing ini apa? Nah ini saya Mungkin belum ada banyak yang gak tau ya Hmm? Setiap nicin itu adalah Ras yang paling dekat Dan sangat menyerupai sama Kucing Hah? Kucing? Iya Sama kucing Semua orang Pada gak tau kan Kalau misalnya Apa namanya Japanese Chin itu Punya karakter seperti kucing Karena dia itu Bener-bener Mulai dari jalan Karakteristik ya Dia juga bisa manja Bisa manja Dan elegansnya itu seperti kucing Sifatnya seperti kucing? Kalau kucing kan gak kenal siapa Tuhan Kalau gak Kalau ini gak Dia loyal sekali Dia loyal sekali bisa duduk di sebelah owner Cuman Karakternya seperti kucing itu Kan dia badannya too light ya Dan dia kalau jalan itu Memang Anggun Elegance gitu Dia juga bukan sifat yang Apa sih namanya Dia juga personal Personalnya gitu Ya kayak kucing sih Gak Bukan yang seperti demanding banget Kayak Apa ya misalnya Beberapa anjing kayak pom gitu ya Itu beda Kalau pom kan pecicilam gitu Kalau kucing sama orang Mental banget ya Iya Gitu sama orang Om mukanya kayak nenek-nene om Pegang deh yang gede om Nanti gak om Ini jantan seperti nenek-nene? Angkat om Tuh Kayak nenek-nene ya Dia giginya under shot Under shot Ya kayak six Om lihatin ke sini dong om Oke Jeponis jen itu Rahang bawahnya lebih panjang Daripada rahang atas ya Kayak nenek-nene ya Iya cakil Itu jantan Itu sama jantan Ini Import ya Import Dari mana? Amrik Gak dari Jepang Gak Aduh Di Jepang dapat kayak begini susah sekali mereka Kenapa? Requirementsnya tinggi sekali Kalau seandainya misalnya kita Kita tuh import anjing dari Jepang gitu ya Pengen full pedigree ya Yang mana itu kita bisa punya hak untuk breeding Susah banget di Jepang Repet Oke Selain itu keunikannya Selain sifatnya apa lagi Jess? Emang kalau dilihat kumpangnya ya Emang dia kan terus pesek ya Emang dia pesek ya Emang kan dia pesek dah Terus udah gila anjing ini tidak mudah untuk terbang Hah? Gak boleh Hampir semua Airlines itu Ke mereka itu statusnya embargo Oh sekarang udah embargo? Selalu embargo Ini kemarin Pas wajib datuk sini gimana? Udah ngantrik Nah ngakunya pasti bukan Jepang Betul Ya itu Karena saya Saya kenapa mungkin kalau di Indonesia Mungkin jarangnya yang sekarang punya Jepang Ini juga ras yang bukan populer Karena saya tuh suka karena ini doang Dia memang lucu aja sih Maksudnya ya Mukanya tuh kan pesek banget gitu ya Jutek banget gitu Eh anjing pesek lucu Gue pesek lucu gak? Hahaha Bob Kan lu kan masih terkeren di Nusantara Jadi mau pesek mau mancung sana aja Gitu Jeleknya tuh gitu Kalau di anjing jelek jadi laku Kalau gue jelek ga laku Nah jadi... Laku aja kan yang tiga Eh Sold out kok Pusing amat Oke Apa ada yang lagi? Oh iya Jess ini sekali berada keberapa ekor Jess? Tiga Tiga Lalu ini warnanya ini aja Atau ada warna lain? Ada warna lain Kadang-kadang ada yang namanya Apa Red and white gitu loh Ada Ini warna apa bilangnya? Kalau ini Ini black and white Kalau ini jelas black and white Itu tricolor Itu tuh Itu tricolor tuh Sini mana tricolor Sini tricolor Galak gak yang ini? Enggak Ya sih ya Enggak gak ada yang galak Enggak Sebenarnya kaget doang lah Iya Yang gini gak galak Yang gini gak galak Yang gini gak galak sama sekali Aduh Aduh Ini Dia gak nyerang ya ini anjing Dia di Dia masuk grup berapa Jess? Sembilan Sembilan Toydog Ini tricolor Ini lebih cakep Moncongnya Lebih pesek Ya Sama lebih lebar kan Lebih lebar iya Jadi Kayak anjing packing Lebih ke packing ya Iya Berat juga Jess Beratnya berapa kilo ya? Sekitar 6-7 kilo 6-7 kilo Nah Buat pemula cocok gak? Direkomendasikan gak? Sama rekomendasikan Ini anjing yang sangat Friendly banget sama anak-anak Oh iya sama Anak kecil friendly Sama anak kecil friendly Sama anak kecil friendly banget Ya Udah tuh alarm dok gak? Jadi orang dateng gak orang banget Oh iya Oh iya Oh iya Jadi buat PRnya di dalam rumah oke banget Oke banget Tapi dia gak gigit ya Tapi dia bukan Bukan menyerang ya Tuh diomelin anak itu Enggak itu anti Oh itu anti Cuma di Ya omelin-omelin gitu doang sih Tapi dia gak nyerang loh Dia gak Gak mati Maksudnya Gigit sampe Gak nerekam gitu Jess ini udah beriring berapa kali Jess? So far saya 3 kali doang 3 kali? Selama saya punya ini cuma 3 kali beriring Lalu laku Jess? Emang ya? Harga berapa Jess? Anak armo gini? 8-15 8 juta sampai 15 juta Kita bawa pulang satu put Boleh Ci Senyumnya langsung enak Dia langsung ngeluarin EDCBCA Suruh gesek Anakannya lucu ya? Gitu ya Anaknya lucu ya? Lucu lucu banget dia Terus gak banyak penyakit ya Maksudnya kulit gitu Gak kok Gak ada juga ya? Lalu gak ada bau juga ini ya? Gak Ini saya kayaknya udah berapa lama nih Gak mandi Pastinya dia gak Ya memang gak bau badan sih Odorless Ya anjing yang termasuk anjing yang tidak bau badan ya? Kalau sifat Kalau sifat bulu ya Dia juga sama lah sama King Charles Peniel ya Cavalier King Charles Peniel Bahwa dia juga ada renang carontok Ada Tapi Normal lah Normal aja gitu Bukan yang merontok sepanjang tahun Gak kok Bukan kayak Corgi ya? Gak 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 Corgi lebih rontok banget 8-15 juta Jess Iya harus gitu Harus gitu lah Biaran bangsawan Jepang ya Jess Ini ada cowok-cowok di pameran gak? Ada Cuman gak ada yang ini Gak ada yang main Gak ada yang main Gak ada yang main Saya ini juga di Indonesia Juga mungkin cuma saya Kalo yang breeding Oh iya? Iya Karena ini kan bukan ras populer Di dunia? Di dunia juga lumayan sih cukup ya Cuman kan ini kan bukan ras populer Karena dia Mukanya itu kan gini Dia tuh pesek Tapi gak ada bulunya kan Sebenernya saya tuh kenapa suka Suka yang gini Karena saya kan memang Basically dulunya saya tuh main Shih Tzu Cuman kan karena Shih Tzu kan pesek kan Nah cuman kalo Shih Tzu kan Kita kan harus cuci mukanya tiap hari Iya Karena dia panjang Kalo Japanese-nya tuh enggak Simple banget Ini gak mandi sebulan sekali juga gak apa-apa? Si Putra juga gak mandi sebulan sekali Oh gitu Gak apa-apalah yang penting Tapi dia bau Tapi dia bau Gitu Kalo ini gak kok Ini buat PR-an rumah kayaknya cocok banget Bener-bener buat PR-an rumah banget Ini umur berapa aja? Tujuh minggu Udah di tato? Oh ini gak tato semua Saya sekarang pake mikrochip Oh udah chip Saya gak pake mikrochip lagi Udah dicipin? Belum? Udah Udah Semua sudah dicipin Nah kalo soal warna Lebih mahal warna yang black and white Atau tricolor? Ada lagi satu lagi sebenernya Ada yang coklat putih juga Masa pas lagi Kebetulan saya gak punya Tempoh hari ada anakannya Yang red and white gitu ada Tapi pas lagi sekarang lagi gak ada Kadang-kadang dari kelahiran ini Induk bapaknya ya Papaknya tricolor Mamanya hitam putih Keluarnya coklat putih loh Bisa ya? Jadi dia warna apa aja bisa keluar? Iya bisa keluar Masalah kuping ada masalah lagi ya? Enggak 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 sama sisu sih Cuman mungkin ini perawatannya jauh lebih simple daripada sisu Enggak perlu sisir tiap hari juga kan? Enggak Jadi buat dok lovers yang pengen ringkas-ringkas Iya Eh Put Jangan sambil Whatsappan Buat dok lovers yang demen ringkas-ringkas gitu ya Buat bulu tapi gak terlalu panjang Gak terlalu ribet Iya Terus kakinya juga kan mereka kan Gak kayak berbulu kayak sisu banget ya Jadi kalo basah sedikit tuh gak sampe Aduh kita harus bersihin banget gitu loh Ya mulutnya juga ada bulu jadi gak bumisan Enggak bau gitu Moncong juga dia gak bau Oke sekian bincang-bincang tentang Mengenai anjing Japanese Chin Kembali bersama Jesserin Jovita MJ House Canel MJ House Ya majesty Kalau canel sih majesty Majesty Kalau tempatnya namanya MJ House MJ House ini tempat Jadi guest house yang pet friendly Jadi bisa Jadi kita terima tamu yang memang buat dogs lovers Mau bawa anjing yang ke kamar Kita welcome Oke Bye bye Ya Bye 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 bye